Yo what's up guys, balik lagi sama gue Zaza di channel Zaza1709 kali ini gue bakalan jelasin item yang bakal kita ngedropin di groganot dan bakalan cari profitan dari sana bagi kalian yang gak tau groganot itu apa, groganot adalah sebuah event yang ada di grotopia dan lanjut saja nama itemnya yaitu rock platform terakhirnya 5, kalian bisa cari rock platform ini di toko-toko SSP dengan harga 150-200 persatunya tergantung toko SSP mana yang kalian beli kemudian setelah kalian membeli rock platform tersebut, kalian tanam saja di word kalian masing-masing dan jadiin block selanjut saja, disini aku sudah ada block-block rock platform dan langsung saja kita berangkat ke tempat groganot tersebut setelah kita sampai di tempat groganot, kita bakalan ngedropin rock platform-rock platform ini satu persatu agar mendapatkan item yang harus kita cari yang bernama pumpkin candy sampai sini bakal aku timelapse serta ngejelasin apa fungsi dari pumpkin candy pumpkin candy merupakan item yang hanya bisa didapatkan di groganot dan ngedapetingnya harus ngedrop barang minimal hariti 5 di groganot, selain pumpkin candy bisa dijual, pumpkin candy juga bahan untuk membuat trawler mainframe ya memang gitu sih kegunaannya bagi kalian yang nggak tahu trawler mainframe, santai aja aku jelasin juga kok disini trawler mainframe ini merupakan item yang bisa mempercepat kita memancing ikan yang dimana berguna banget buat interface besok bagi orang yang memancing ikan selain pakai licorice dan efek trawler ini tidak bisa dipakai bila menggunakan pancingan licorice selanjutnya bagi kalian yang pengen ngejual pumpkin candy kalian bisa ke buy plusnya, contohnya buy pumpkin candy disini kalian bisa jual dengan harga 4 sampai 5 per wl nya untuk saat ini dan aku nggak tahu harga kedepannya kayak gimana disini juga sediain public board sehingga kalian bisa tinggal defending saat menjualnya disini nggak aku contohin juga jual beli nya karena pumpkin candy nya yang aku punya bakal aku pakai suatu saat nanti nah disini aku udah ngedrop 100 lebih blok rock platform dan disini aku mendapatkan 32 pumpkin candy ya memang itu tergantung goken kalian sih tapi tetep saja 32 pumpkin candy bila kita jual seharga 5 per 1 mungkin sekitar mendapatkan 6 wl itu baru drop 100 blok belum lebih dari 200 blok kesimpulannya profitan ini cocok bagi para player-player yang baru main kotopia atau mungkin yang modelnya kecil-kecil dan cocok juga bagi orang yang buat kumpulin bahan-bahan untuk besok interface segitu aja aku pamit undur diri terima kasih buat sudah nonton jangan lupa kalian like jika kalian video ini jangan lupa kalian juga subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video yang lainnya serta habis ini bakalan aku kasih video-video para pemenang di VW ini 200 subscriber ku oke segitu aja aku pamit undur diri gue aja siapa pamit undur diri bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati